Sementara itu setelah mengeluarkan ribuan kubik abu vulkanik, pada Senin Dinihari, Gunung Marapi, Sumatera Barat kembali erupsi. Gunung Marapi, Sumatera Barat pada Senin Dinihari telah terjadi semburan cukup besar, sebanyak 4 kali dan 1 kali letusan. Hingga Senin malam, aktivitas Gunung Marapi terpantau fluktuatif. Dari pantauan, Gunung Api masih terjadi hembusan dan getaran tremor terus-menerus dengan amplitude 0,5 hingga 2 mm. Ahmad Rifandi, petugas pemantau Gunung Api Marapi di Bukit Tinggi, menghimbau agar warga diharapkan tetap tenang dan tidak terpengaruh berita yang belum terkonfirmasi. Sampai saat ini larangan radius 3 km dari Gunung Marapi masih berlaku. Warga sekitar kaki Gunung Api juga dihimbau untuk tetap waspada terhadap ancaman lahar dingin di sekitar aliran sungai dan selalu memakai masker saat hujan abu. Hingga saat ini status Gunung Marapi masih berstatus waspada. Sebelumnya Gunung Marapi mengalami erupsi pada 3 Desember lalu, yang mengakibatkan 24 pendaki meninggal dunia. Pasnya kejadian tersebut, aktivitas pendakian gunung telah ditutup untuk umum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!